Selamat sore teman-teman, saya tadi pagi kedatangan tamu dari Celegon, dari Sanggar Wuni Kreasi. Sanggar Wuni Kreasi ini merupakan binaan Indosemen. Dan di situ ada beberapa OPM yang ditembina oleh Sanggar Wuni Kreasi. Dan pengurus Sanggar Wuni Kreasi datang ke tempat kami untuk melihat bagaimana OPM mainan edukatif kami operasional. Yang datang dari Sindosemen ada tiga orang, yaitu Pak Pajar, Pak Aldo, dan Pak Anjah. Sedangkan dari Sanggar Wuni Kreasi ada dua pengurusnya, yaitu Pak Anton dan Pak Nurpolis. Pak Nurpolis ini juga bisa bikin mainan edukatif, bisa bikin mainan juga, bisa bikin meja, jadi kayu lah ya. Keputu kayu dan Pak Anton ini membuat kita. Pertama mereka datang ke toko, terus kemudian ingin lihat workshop. Kemudian terakhir kami presentasikan bagaimana sistem penjualan di tempat kami. Bagaimana kami melolak stok, saya presentasikan. Saya sudah rambung videonya, silakan dilihat. Terima kasih. Kami sedang ada kunjungan dari staf KSR Indosemen. Bagaimana Pak Pajar kesannya setelah melihat workshop dan toko di Geraha Mainan? Sangat terkesan sekalian, Pak. Jadi saya sangat takjub ya, melihat workshopnya dengan segudang prestasinya tadi. Udah luar biasa, segudang prestasinya itu. Kemudian melihat workshopnya ini dikrimi, luar biasa juga. Mampakan yang ada, kemudian jadi banyak yang ikut serta terlibat di dalamnya ini. Bisa memberdayakan. Bisa memberdayakan. Ini kan dari sini ya, Pak ya? Iya, peluduk sekitar. Luar biasa ini. Terima kasih, Pak Pajar. Iya, terima kasih, Pak. Jangan lupa tenang. Dari 0 sampai 10. Dari 0 sampai 10. Oh, oke. Kalau dalam, ini terjumpa kan 8 jam? Atau berapa jam? Kita itu 8 jam, nih? Iya, 8 jam. Dengan 8 jam, masalah-masalah itu bisa ngasih berapa? Ini sih tinggal segera terung dari gambarnya, Pak ya. Bukan kalau ini abjad-abjad, ini ada buahnya, ya. Kalau dari itu kita ke-50. Kalau yang luar biasa-biasa kaya binatang, luar biasa-biasa kaya binatang. Jadinya ini bukan per orang, Pak. Tapi per tim. Per tim, iya. Per grup. Jadi ada berapa tim, Pak? Kita ada 3 tim. 3 tim. Kalau di sini, di sini 1 tim. 1 tim. Semua sosial yang dilimpatkan berapa? Kalau di sini 17 orang. 17. Ini ada dari masyarakat kita, Pak. Kesannya gimana, Pak, soal YouTube saya, Pak? Wah, ini YouTube-nya ini kayaknya jangan pakai hape. Tidak lagi, Pak. Harus ada kamera supaya bagus. Pak Oli sedang mau datang untuk melihat usaha kami. Pak Oli sedang mau datang untuk melihat usaha kami. Kalau kami memang di sana juga membuat PKM juga. Jadi kita ini sebenarnya lagi kunjungan, tadi banding ke Omocat Toys. Jadi di sini kan informasinya dari YouTube juga sama. Mempilihan Pak Yoyo, kasih nomor hape lewat YouTube. Jadi Pak Yoyo ini nggak pelit ilmu. Jadi apapun yang kita tanyakan, semuanya dikasih. Nah, sebetulnya kami kan di sana juga mencoba nanti produksi ya. Jadi Pak Yoyo ini takut tersaingi, nggak juga. Akhirnya ini menarik karena berbagi ilmu juga. Dari awal sampai jet, produksinya seperti apa itu dikasih tahu semua. Keren, keren. Terima kasih Pak Kolis. Kalau kami kan temanya soal usaha UKM mainan gitu kan. Iya, iya. Kayaknya ini Omocat ini harus ini. Ada tim khusus untuk YouTubenya. Itu lebih mantap. Terima kasih Pak Kolis atas masukannya. Jadi dalam satu pesanan misalnya. Jadi selesainya berapa lama gitu. Kalau memang kita kan nggak hitung per set. Orang itu seharusnya keterjaan gitu kan. Kita hitungnya itu per minggu. Per minggu ya. Biasanya berapa produk yang terbuat per minggu itu? Kalau per minggu kita 3 produk. Itu kayu. Kalau kayu itu 3 produk. Tapi kalau ini pajel itu 4 produk. Dan satu produknya berapa banyak? Yang ada 2 produk. 8 produk. 8 produk ya? Dalam satu minggu itu? 3 produk. 300 hingga 1. Luar biasa. Jadi saya di sini itu belajar sistemnya. Jadi sistem produknya. Ini menarik. Sudah bagus. Nanti kalau Bapak ada kesempatan. Mungkin bisa melihat cara pemasaran kami. Cara atur stok. Nanti kalau bisa lihat. Nanti saya buka juga sih di internet. Oke, mantap. Mantap. Saya mau beli dong. Mau beli. Buat contoh juga. Buat contoh. Menjadi apa ya. Di Omorca. Buat contoh ke UKM gitu. Atau contoh untuk ke endorsement ya. Ke mitra. Ke mitra. Ke bagaimanaan. Bisnis juga. Mereka apa yang bisa mereka produksi gitu ya. Betul ya. Tadi dari melihat alat-alat kami. Apakah mitra binanya sudah punya alat-alat Pak? Sebenarnya ada beberapa yang sudah punya alat. Dan dalam latihan. Ada standar untuk mencukupi politiknya. Yaitu mereka sejauhnya. Dan mereka juga spiritnya mereka yang harus kita. Oh, semangat ya. Bisa ya. Gitar? Betul ya. Oh, gitar. Gitarnya sudah produksi, Pak? Sudah. Berjalan dari tahun 97. Pasarnya lokal? Pasarnya lokal. Dan juga ada yang model dari. Mereknya apa, Pak? Rakalika. Rakalika. Sudah ada situs web atau sosmed nggak? Sementara hanya IG. IG hanya Facebook. Oh, IG sama Facebook. Cukup, Pak. Kalau untuk mengenalkan usaha sih cukup IG sama Facebook ya. Yang familiar dengan masyarakat. Iya, 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 iya. Kemudian kita sekarang jualannya di mana? Kalau Bapak lihat di sini, home. Kami bisa di beli-beli. Shopee Mall. Ini Shopee Mall. Ini Raja. 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 Bisa dilihat. Ini Shopee Mall. Raja. Ini Raja. Kemudian kita lagi. Ini salah papik. Dilih Gate. Garola Sifat. Ini Raja. Ini Raja. Oko mussie. Gerahan. Ini sihirnya. Disini saya juga. Kita buka open risalah. Open risalah. Usaha. informasi pemiriman kita pernah kirim kemana aja Hai berarti database-nya HP ya bisa diakses pakai HP jadi kayak orang mau sampai mana sih barang dia bisa diselesaikan ya persis seperti ini ini kebutuhan jadi kalau orang mau kalau bikin jenis itu kan stoknya aja aja bikin lagi satu-satu itu juga kami alami yang produknya ready atau apa yang sedang laris nih kita orang yang di jualan produknya kita kadang-kadang bisa setengah hari bikin dua-tiga jam saya dengan bapak ini aja berapa jam baru 3-4 jam kan sudah cukup banyak yang kita dapatkan kalau hanya untuk bikin katalog aja iya Pak saya bikin kita punya sistem bikin katalog misalnya disini buat katalog berstop ayam terbanyak benar-benar stop item terbanyak ya Pak ini nama katalognya saya bikin Aldo 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 ini di bidang contohnya ya ini bisa di nampak mau berapa produk ini ada info stok berdasarkan stok terbanyak nama katalognya Aldo jadi kalau misalnya bapak ini juga lagi ke tempat lain ini tinggal di copy paste di print ke MDF nanti tiga lagi ini yang yang ready yang berdasarkan stok terbanyak ini stok terbanyak itu juga kami buka di grahamainan.com berapa bisa lihat di grahamainan.com ini juga disini ada stok ya stok stok disini ini hanya stok aja kan disini saya ingin maukan salah satu kunci agar usaha konten dapat berjalan adalah adanya kotak sedia stok kita jualan kalau tidak ada stok malah hilang kepercayaan loh ini bisa dengan reseller saya juga demikian bahkan kami bisa jualan reseller saya itu kalau jualan mereka punya stok jadi kita buka jadi reseller kita menerpili ini saya buka tapi kemudian untuk reseller mulanya ini ada lokasi ini ada lokasi dimana bisa ada lokasi ini dan ini adalah yang ada di belakang ini produknya apa kalau mau belajar langsung klik aja disini langsung ke kalanjang belajar langsung ke kalanjang belajar ini sudah sama seperti kalanjang belajar padanya dan ini sistem ini gratis untuk kami bikin ke kalanjang belajar itu gratis jadi kalau Bapak Pak Horis sudah mengikuti video saya kan saya akan kasih tahu sistem apa yang kami kata itu gratis sistemnya lah ya tapi servernya harus bayar kita harus modang server waktu tadi itu hanya 250 ribu atau 300 ribu per waktu nah ini yang mau jadi gambar yang kain juga Pak ada eh contoh dikandir masih banyak pembentangan sebenarnya agak sulit sebenarnya kita sudah mencandangkan tapi mereka masih buka dalam artinya info atau laptop tadi kan Pak Aldo diskusi dengan saya apa kira-kira yang bisa nolak pembentangan itu lebih lebih akratif lagi sekarang jamannya Allah suka nggak suka kalau UKM itu online semua kalau saya kan saya hanya menceritakan apa yang akan ini harganya 120 ribu ini adalah harga kalau cara untuk jadi reseller gimana Pak cara jadi reseller ada di sini sebelumnya semua video ini berbisnis disini kalau ini cara menjadi reseller cara menjadi reseller ada di sini ada misalnya apa yang ada di sini ada di sini Pak kalau kalau jualan saya tapi kalau reseller itu kalau misalnya pesanan banyak gitu di sana bisa ini nggak misalnya apa jadi ganti branding gitu bisa tapi pesanan khusus di atlinya ada minimalan oke berapa biasanya ada 100 ada 500 yang antara 100 sampai 300 tergantung 300 per model kalau item kalau item nggak kalau untuk model 15% model model 1 model sekitar 100 100 1 model 100 kalau 3 model 300 minimalnya berapa model boleh berapa aja 100 1 model 100 saya juga saya ceritakan saya ceritakan juga disini saya kami buka mintaan lagi karena jualan saya juga punya produk sendiri untuk menghindari perang harga sekarang ini suka nggak suka perang harga sudah terbuka kemudian kita saya ceritakan kita perlu punya lautan biru sendiri bagaimana kita kita punya produk khusus kalau produknya sama ini saya saya kalau mau ini punya peluang ya punya produk sendiri artinya memang harus berani punya produk ada beberapa reseller saya kita produk sendiri itu video saya kita itu kita sendiri tidak cukup punya ini kalau yang tapi sangat jadi saya aku pakai pengalaman saya sekarang ini dengan adanya online memang kita sudah tidak bisa fix sekarang udah zamannya ini sudah tidak bisa seperti dulu kita laku disini Oh begini terus kita selalu harus kita bisa terus-terusan begini apa yang bisa kita sedikit tampil beda misalnya kita immediate ini produknya kita gabung dengan produk ini misalnya Pak kita kecil ini kita masih masih tergantung dari orang-orang ini karena memang pasang kita menurut saya besar kalau misalnya itu ada yang kita punya katalog jadi kalau mengawarin keputusan kau malah untuk Ciasa ya mau sama-sama keputusan kau malah untuk Ciasa ya mau keputusan out tadi kan sekitar itu kan Pak terutama Pak polis yang punya ruang di sini di sini luang ini ada program lu PowerPoint sekitar yang apa bisa juga yang dikatalog katalognya tinggal tulis aja di sini satu lagi katalog adalah tadi katalognya berbentuk PDF ya ini kan PDF tidak di print kepada bisa juga dalam Excel bisa di edit bisa dicoba langsung disini itu yang misalnya ini 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 Kalau sepuluh langsung jadi untuk bikin program ini Bapak sendiri atau merampualkan kita ada thank you for your offer kita lagi masuk lagi ke tidak apa-apa nih gunanya saya udah lupa nah ini baru dikonfirmasi oleh saya belum dikonfirmasi oleh ini kalau kita ada konfernya apa tadi ini adalah penyala penyala bulat penyala bulat stopnya ada berapa ini kan penyala bulat ini kan stopnya ada 826 kan ini saya confirm kompon 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 ya nah jadi kompon ya kan yang pertama ini ada ada urutan ini ada pending kompon kompon ada kita lihat sekarang stocknya yang tadi berapa 826 kan kita buka di terbaru kalau kita sudah ini kalau barang keluar mengelola beberapa pelangi 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 saya mau bikin pekok saya mau bikin apa yang aku 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 oke hari ini selesai juga saya susah pergi tanggal akhir masukin aja kolintang aku lintang aku lintang saya masukin 55 ya ya kan ada 55 tadi kan mal ya 0 kan dari pemerintahan dan Pwopo workshop kita lihat di sini acung nah ini ada barang masuk barang masuk barang masuknya saya masukin dari ini hari ini kan kita pasang 55 matanya masuk hanya ini kalau produknya banyak keluarnya kita pilih aja tadi kan di pasar pilih masuk 12 sekarang kita lihat stoknya jadi berapa Pak jadi 12 lah jadi 12 kan tadi kita alat musik stoknya mau ya Pak ya udah awal kan stok ya sekarang kita lihat kita lihat kita bisa disini alat musik kalau di panggino ntar hapus loh Pak ya orang order ini langsung online soalnya dan ini tegak maksudnya kapan tanggalnya itu daturnya berapa perbulan berapa tadi datang kelima ranya 6 base ya Pak ya itu yang baru sudah nah ini kan sudah ini ada disini disini ada yang sudah dibayar jadi ini ada langsung tidak perlu lagi 12 sekarang pertama 12 jangan ditambah lagi ntar ada yang order kita masuk kita masuk lagi enggak lah sekarang habis terakhir saya 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 online soalnya langsung ada yang lagi di depan komputer saya lihat langsung di order satu lagi jadi 13 ini perjalanan maksudnya perjalanan stop sangat sangat di dalam di sini langsung dilihat tanggal hari ini sama 12 masuk jadi saya bisa tahu kapan ini maksud ini 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 gak tahu pak dia saya juga lupa ini sekarang berlinya barangnya ini kalau kita pakai ini kalau orang misalnya pakai misalnya pak saya saya pakai saya punya stok dia ingin diperlihatkan juga kalau menurut langganya ya tidak pakai ini masih belum tahu saya kira berapa sewa apa sewa apa kamu bisa memakai sok beri kurang tapi kayak gini nih kunci utamanya di input software secanggih apapun kalau orang yang input gak bener gak gak tapi perubahannya bisa tercatat saya saya gak kalau barang masuk sesuatu beri workshop kapan berapa saya harus bayar kalau kita bayarkan barangnya masuk tanggal berapa tahun bisa dong ini bisnis online terakhir kami kami ikut kayaknya tiga sekali disini nanti kita komunikasi kita kita berbicara sama pak saya mau nikah dari tiga tahun yang lalu kalau servernya itu setahun 300 murah aplikasinya ini harganya misalnya saya sendiri pilihan tapi saya 300 300 itu di harga harga pasal mungkin nanti ini ukanya ukanya ini kalau bisa dijual kayak 200 semen kan tadi Pak Aldo gimana bina ukanya kalau sekarang bapak pasar penahaman jadi jadi udah ini kelihatan berapa-berapanya udah cek jadi gak perlu minta laporan pak cek oke oke pak saya dengan pak 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 marketingnya itu kemarin bulan lalu saya ke ini agar dan biasa pemberhendal setiap tahun itu mau menggunakan saya dengan saya ini juga tapi kan seperti sekarang kita usahanya tergantung kalau dulu kami stop pakai Excel besoknya cek lagi bener buka lagi Excel mana file-nya mana jadi berkunjungnya setanah hari ini ilmu dimiliki dapat dari produksi sistem pembang marketing dan develop usaha jadi banyak ilmunya yang saya dapat nah ini silaturahmi pertama mungkin nanti kedepan kita akan komunikasi lebih lanjut terkait pengembangan kayu dan mengeplos bisnis nah ini aku baru tahu seperti ini sistemnya ini yang misalnya yang menjalankan UMKM ini baru hari ini biasanya kan yang melakukan ini kan hanya dosen IT selesai dia tidak punya produk yang diual di sini lontak mulai dari producen mulai dari business digital marketing digital marketing itu seperti ini pak ini kemudian kami kebualan kalau last itu kan jaman online itu harus salah satunya kan harus dikelola jadi kami bisa sistem yang bisa memulai stok dan jadi misalkan kami juga tahu stoknya itu jadi kalau seperti benar stoknya tetapi di komputernya kalau ini dengan HP bisa oke ada yang saya kaget ini yaitu hikmah yang kita bisa ambil kita ke sini agar kuratannya ke sini dan mendapatkan ini sudah ada ini ya sudah ada keharusannya dari kami terima kasih sekali lagi atas semuanya wah omio ini luar biasa kalau saya lihat ya jadi yang kita sebenarnya yang kita ngobrol-ngobrol kita kita diajak kelihat produksi semua bakal sampai ke sistemnya ini yang tadinya kita emang ya tadinya cuma sedar ngobrol-ngobrol aja tapi kita sampai di sini sampai semuanya ini dapat kalau ngobrol aja nggak ngeliat semuanya semua saspat sampai kami kita yang kita bisa terus komunikasi terus ya ini kita dapat insight buat UMKM yang kita damping ini sangat bermanfaat nih buat UMKM kita yang memang tadi masih itu pencatatannya masih yang muradul kita lihat seperti ini ini udah bisa seperti ini ya mudah-mudahan kita bisa terapkan Pajar Pak Polis Pak Aldo Pak Anton terima kasih atas kunjungannya Pak Pak Anjang terima kasih atas kunjungannya Pak nanti saya upload di Youtube oh ya Terima kasih telah menonton!